Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel lehali saja bagi yang belum sempat subscribe tolong disaklet karena subscribe itu berarti oke kita langsung baca disini saya akan mentutorialkan kapa desain cover buku absen ada aplikasi foto kosong ya pertama-tama kali kita masuk aplikasi Photoshop kita tunggu dulu toolnya kalau sudah install kita cari layar kita mau buat layar new-new layer kita selesai kan ukurannya dari 500 dan 1000 biasanya saya kalau sudah semua kita klik Oke kemudian akan untuk tampilan seperti kemudian kita menulis judulnya atau isi covernya ini buahkan kita tulis saja rupuk aksen 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 rupuk kita klik kalau sudah dan tanda-tandang di atas kemudian kita nulis lagi kelas kelas 4 kalau sudah kita centang lagi kemudian kita lari logo logo lembaga hari karena saya sudah menegang gambar logo lembaga dari dunia yang ini klik karena ini hidurnya masih putih kita procs aja kita buat transparan pakai magic magic tool kalau sudah begini kita klik lagi kemudian kita tekan dan diseret ke layar pertama kita sesuaikan ukuran sesuai selera kita tempatnya juga sesuai selera kita kita sesuaikan sudah kita klik yang kita tulis nama lembaga kemudian nama yayasan karena ini dibawah kemudian naungan yayasan kita tulis nama yayasan kita klik ada tindang lagi di atas kemudian kita tulis alamat kemudian kita klik lagi tanda tindang di atas kita tulis nama tahun ajaran atau tahun tahun 2020-2019 2019-2019-2020 kita klik lagi tanda tindang di atas dan kita atur warna yang posisi di tulisannya sesuai selera kita buku tulis nama kita atur bisa ditengah kemudian warnanya kita sesuai selera kita selera kita karena ini modif kita pada kertas berwarna kita pakai tulisan warna hitam saja sudah kita klik kertas berwarna hitam saja kemudian tulisan kelas yang kita sesuaikan posisinya kertas berwarna hitam saja kemudian tulisannya tulisannya saya sama dan cerasi kalau sudah kita tunggu dulu tulisan lembaganya kita taruh di bawah logo kalau tidak menunggu di bawah kemudian kita warna hitam semuanya dari warna hitam yang paling hitam kita klik kemudian oke Hai bagi tanda tindang ya kita atur posisi atur ukuran sesuai selera kita kita kemudian kemudian nama yayasan kita ubah tuh warnanya menjadi hitam semuanya kemudian kita klik kita taris font yang kemudian kita warna hitam semua kita klik kita sesuaikan tempatnya kita sesuaikan besar kecil tulisan supaya rapi sudah kita klik dan kita pindah pada nama alamat tulisan alamat kita samakan fontnya dengan nama dayasan kemudian kita atur warnanya hitam semua supaya terasi kita atur tempatnya kalau kita klik yang kita atau tempat tahunnya besar kecilnya font besar kecilnya tulisan kita warnanya kita rubah kita rubah fontnya saja supaya fontnya dulu supaya tidak sama supaya agak berbeda dengan font di atasnya kita cari yang biasa saja kita cari-cari masih belum ketemu kita cari lagi masih kurang kurang sesuai kita cari lagi masih belum sesuai keinginan nah ini warna itu hitam oke dan klik tanda kota kalau sudah kita mau dikasih pindah caranya kita klik tanda kota tol kota kemudian kita sesuaikan bingkanya warnanya ukurannya tebalin sedikit kita geser saja klik kita buat bingkai lagi nolis kecil supaya ada variasenya sedikit ini ketebalan kita berikan dunia tebalnya 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 kita klik dan sesuaikan ukurannya kita sehingga yang pertama kurang ke atas sedikit kita apa kemudian kemudian di bawah sb-nya sesuai keinginan kita terserah kalau kita kita pindah hingga yang hingga yang tipis karena tulisan karena pingganya menabrak tulisan kita klik lebar lebar dan panjangnya sudut cukup sesuai kurangnya kita sesuaikan kita klik kita atur lagi yang sedikit 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 masih kurang sudah klik ya begini tutorial untuk pemula pemakaian judas aplikasi kalau sudah kita simpan serta dan kita kasih nama gue dengan kita sambul aksen kalau sudah kita ubah forman di sipek di kita share oke terima kasih cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Hai caranya kita klik tanda Hai kotak Hai tol kotak kemudian kita sesuaikan pingganya warnanya ukurannya tebalin sedikit kita geser saja nah bagus klik kita buat bingkai lagi nolis kecil supaya ada variasinya sedikit Hai ini ketebalan kita kecilkan dulu tebalnya agak tipis kita klik dan sesuaikan kurang kita ke pinggai yang pertama kurang ke atas sedikit kita atas ini di kemudian yang bawah sebenarnya sesuai keinginan kita dan selera kita kalau sudah kita pindah ke pinggai yang nomor dua pinggai yang tipis Hai karena tulisan karena pingganya menabrak tulisan kita kelebaran sedikit Hai kita atur web lebar dan panjangnya sudah kita klik kita atur lagi yang sudut sebelah belum sesuai kita atur lagi sedikit lagi sedikit lagi masih kurang Hai sudah klik Oh ya begini cara tutorial untuk pemula pemakaian Photoshop aplikasi Photoshop kalau sudah kita simpan kemudian kita kasih nama dua keinginan kita sambul absen Hai kalau sudah kita berubah format sebagai jpeg jpg sudah kita save Oke terima kasih cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hardware menginginkan dan terima kasih Baik ok Terima kasih.